Nah ini tuh sebenernya Aduh Hi, aku Novi Maru Welcome back to my channel Di video ini aku mau nge-review produk-produk Skincare Dari salah satu brand Korea Ini namanya brandnya itu Coserex Nah, kalo kalian Baru di channel aku Jangan lupa subscribe, langsung klik Subscribe, dan aktifin Notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan Sama video-video aku yang selanjutnya Karena akan ada 3 video setiap minggunya So ya Gak usah lama-lama lagi, sekarang langsung aja Ke reviewnya Jadi produk yang pertama Ini yang mau aku review adalah AHBHA Clarifying Treatment Toner Ini produk AH atau BHA Coserex Yang pertama kali aku coba Dan menurut aku ini bagus Karena dia tidak menimbulkan masalah di kulit aku Dan aku nyaman menggunakan ini Terus Ya, lumayan kelihatan juga sih Maksudnya kayak yang Kalo siang Oh iya, aku pake ini kalo siang aja Maksudnya untuk Morning Skincare routine Itu kulit aku gak jadi yang berminyak Karena kulit aku itu oily kombinasi Dan pas pake serum Eh, pas pake toner ini tuh Kulit aku gak jadi berminyak gitu loh Kalo siang tuh Jadi kayak yang normal-normal aja Dan kayak Produksi minyaknya tuh Cuman sedikit banget Oh iya, kalo kalian masih pemula Kalian pengen cobain produk dari Coserex Yang mengandung AH atau BHA Mungkin Kalian bisa cobain tonernya dulu Karena ini bagus sih untuk pemula Untuk produk yang kedua disini Aku punya Ultimate No Rising Rise Over Night Spamase Ini juga udah pernah aku bahas di Eh, ini juga udah pernah aku sebutin di Night Skincare routine aku Nanti linknya akan aku taruh di description box Jadi langsung cek aja videonya Untuk moisturizernya Coserex yang ini Ini juga aku suka banget Karena dia itu tidak Membuat kulit aku jadi berminyak Maksudnya kayak Dia ini melembabkan Tapi gak bikin kulit aku berminyak gitu loh Karena ada moisturizing Yang dia itu melembabkan juga Jadi kayak Bikin kulitnya tambah berminyak gitu Nah, tapi kalo si ini Si Ultimate No Rising Rise Over Night Spamase ini Gak sama sekali Dia itu mengandung 65% Rice Extract Ini isinya 50 gram Banyak banget Aku tunjukin dalemnya Kayak gini Ini masih banyak banget loh Karena pakenya juga ini tuh gak banyak-banyak Kayak cuman sedikit aja gitu Udah buat seluruh wajah Dan pakenya aku cuman 3 kali seminggu 3 kali seminggu aja Dan ini bagus banget di kulit aku Jadi kalo kalian punya kulit oily atau kombinasi Aku recommended kalian menggunakan ini Oh iya Ini videonya gak disponsori sama sekali ya Jadi ini semuanya review pure dari aku Produk ketiga disini adalah Agne Pimple Master Pad Ini kayak gini Ini bentuknya kayak gini Bulat-bulat gitu Keliatan-keliatan gak keliatan Cara pakenya Tinggal ditempelin aja ke bagian yang berjerawat Cuman Aku agak kecewa sama ini Karena kayak Gak sesuai sama ekspektasi aku gitu Maksudnya kayak Kalo aku liat reviewnya tuh Bagus-bagus banget Katanya emang Ya katanya ini bagus untuk jerawat Cuman pas kemarin aku pake Jadi kemarin aku ada jerawat Disini Sama disini Dan aku pake ini tuh Sama sekali yang kayak Gak ada hasilnya di kulit aku Pokoknya Ini gak bagus Menurut aku ya Menurut aku ini gak bagus Karena sama sekali gak Keliatan hasilnya Lanjut Produk yang terakhir ini adalah Koselix Centella blemish cream Aku juga udah pernah sebutin Apa namanya produk ini Di video-video aku sebelumnya Dan aku selalu bilang Kalo ini bagus Karena memang ini bagus Banget Asli Kalo kalian punya masalah jerawat Udah deh Ini tuh juara Juara Dia isinya 30ml Dan ini tuh awet banget loh 30ml tuh banyak banget tuh Ini tuh awet banget Kalo kalian punya masalah jerawat Terserah mau jerawatnya banyak Atau sedikit Ya kalian bisa menggunakan Krim ini Karena dia selain untuk Mengatasi jerawat Dia juga bisa mencegah jerawat Jadi aku pake krim ini tuh Dari dulu Waktu muka aku breakout Dan jerawatnya Banyak banget Sampai sekarang Yang Kayak jerawatnya Cuman 1 Atau Ya cuman 1-2 gitu Pas mau dateng bulan juga Itu munculnya Tapi aku tetap menggunakan Si Koselix ini Karena ini emang bagus banget Sumpah Ini bagus banget Kayak worth it lah Menurut aku Dan Dia juga harganya tuh Affordable Produk Oh iya produk-produknya Koselix Itu menurut aku Harganya cukup affordable Dan ya Aku tidak menyesal membeli ini Dan aku rekomen banget Ke kalian yang punya masalah Jerawat So ya Jadi itu dia tadi Review aku Mengenai produk-produk Koselix Yang udah aku coba Sebenernya masih banyak banget Produk-produknya Koselix Yang pengen aku coba Terutama yang Mengandung AH Atau BHA Yang bentuknya liquid-liquid Kayak gini Itu aku penasaran banget Kalian coba Dan mungkin nanti Untuk kedepannya Aku bakal cobain Dan aku juga bakalan Kasih review-nya ke kalian So Tungguin aja review-nya Oke guys Segitu aja Video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like Subscribe Dan share videonya Kalau kalian ada pertanyaan Atau request video Terserah tentang apapun itu Kalian bisa tinggalin Comment di bawah Atau follow instagram aku Di Atnovimaru24 Nanti kalian bisa tanya disitu Dan makasih banyak Kau udah nonton video aku Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye Bye